Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana bekerja menggunakan dua layar di notebook Anda. Caranya mudah, cukup menggunakan monitor eksternal yang bisa berupa TV digital atau smart TV atau bahkan cukup monitor saja. Jadi memang dibuat tidak untuk TV ya, tapi hanya untuk monitor. Biasanya sudah ada koneksi HDMI, lalu kita sambung dengan kabel HDMI juga. Hanya itu sebetulnya ya. Nah, kita coba lihat seperti apa. Seperti Anda tahu, kalau Anda bekerja hanya menggunakan notebook itu akan susah ya. Karena ketika Anda menjalankan beberapa program, misalnya MS Word, Excel, kemudian Anda sambil, belum lagi kalau Anda harus menjalankan aplikasi, nah Anda harus sering bolak-balik antar aplikasi tersebut. Meskipun notebook Anda layarnya cukup lebar, mungkin 14 inci atau 15 inci paling gede, meskipun ada juga yang 17 inci ya, tapi tetap saja Anda hanya memiliki satu daerah yang hanya bisa menampilkan tampilan terbatas. Untuk mengatasi hal itu, ada baiknya Anda menggunakan monitor eksternal. Seperti yang saya gunakan ini, kebetulan ini adalah monitor ultrawide yang lebih lebar daripada monitor standar ya, yang biasanya kurang lebih sama dengan layar notebook. Dengan koneksi kabel HDMI, saya hubungkan antara notebook dengan monitor eksternal ini. Ya biasanya TV-TV zaman sekarang atau monitor zaman sekarang pasti sudah ada koneksi HDMI. Nah kalau sudah ada kabel HDMI, Anda sudah solokkan, kemudian tinggal diatur bahwa tampilannya ini jangan di-duplikat ya. Biasanya kalau Anda presentasi di seminar atau di kelas, itu layarnya dibuat duplikat ya, sehingga tampilannya antara notebook dengan proyektor sama. Tapi kalau Anda menggunakan monitor seperti ini, alangkah baiknya Anda setel sebagai eksternal ya. Jadi nanti tampilannya berbeda. Oleh karena itu Anda bisa mempunyai dua layar yang berbeda tampilannya. Nah Anda tidak perlu sering bolak-balik berganti aplikasi. Tentu saja ini juga tergantung dari berapa sering Anda menggunakan aplikasi secara bersama-sama ya. Kalau saya biasanya ketika menulis buku perlu melihat internet, berarti harus browsing, kemudian saya juga mempunyai hitung-hitungan atau mempunyai beberapa langkah yang saya tulis di Excel, kemudian saya tulis dengan MS Word. Biasanya saya juga masih menjalankan aplikasi yang lain. Nah tentu akan repot kalau saya harus menggunakan satu layar saja di notebook ya. Oleh karena itu saya selalu menggunakan monitor eksternal. Nah oleh karena itu kalau Anda memang juga banyak mengerjakan pekerjaan yang harus diselesaikan dengan komputer, saya sarankan Anda menggunakan monitor eksternal ini. Bisa saja ketika TV di rumah Anda sedang tidak ditonton oleh anggota keluarga, Anda bisa pakai sebagai monitor eksternal. Kemudian juga ada baiknya Anda membeli monitor eksternal yang tidak harus sebagai TV ya. Tapi kalau Anda ingin menggunakan sebagai TV juga, ada baiknya Anda beli yang smart TV atau TV yang sudah digital. Nanti Anda sambung. Ketika Anda tidak begitu membutuhkan monitor eksternal, Anda bisa sambil lihat TV atau bisa sambil muter musik di situ gitu ya. Nah kalau Anda lihat ketika kita menggunakan notebook satu layar saja, tampilannya akan seperti ini. Ini di MS Word, kemudian ketika Anda harus browsing, Anda harus pindah gitu ya. Atau bisa juga sih ditampilkan side by side gitu ya, tetapi jauh lebih kecil. Tentu tidak nyaman ya. Nah kalau kita menggunakan monitor eksternal, paling tidak kita mengetik di layar notebook, kemudian kita browsing di layar kedua gitu ya. Bahkan Anda juga bisa melihat halaman side by side. Nah tentu ini akan lebih memudahkan Anda menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Anda. Harusnya Anda lebih produktif ya. Saya pun kalau lagi keluar kota harus tinggal di hotel, dan malamnya saya bekerja, biasanya TV di kamar hotel saya jadikan monitor eksternal ya. Kalau tidak memungkinkan, saya biasanya membawa tablet sebagai monitor eksternal saya. Nah silahkan mencoba. Mudah-mudahan Anda menjadi terbiasa ya menggunakan dua monitor seperti ini, sehingga ketika Anda nanti bekerja juga tidak perlu bolak-balik dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Oke mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Anda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan saya tunggu di video-video saya yang lain. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton!